Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bapak semuanya Ketemu lagi bersama bapak Pak Rahman di pelajaran fisika Baik anak-anak bapak Sebelum kita masuk ke pembelajaran Karena sekolah kita Ditunjuk sebagai Salah satu sekolah penggerak Maka bapak akan Menjelaskan terlebih dahulu Apa itu sekolah penggerak Dan apa output yang harus Dihasilkan Para pelajar di sekolah penggerak Apa saja karakter yang harus Dimiliki Siswa Yang berada di sekolah penggerak Yaitu Lahirnya Siswa atau pelajar Yang berprofil Pancasila Nah apa Karakter dari Profil pelajar Pancasila Atau pelajar yang memiliki Profil Pancasila itu Apa yang harus Dimiliki Nah yang pertama Ia harus beriman dan bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Serta berakhlak mulia Nah yang kedua Kita harus Berkebinekaan Global Nah kemudian yang ketiga Kita harus nantiasa Mengutamakan Sifat Atau sikap Bergotong royong Nah yang keempat Seorang pelajar Yang berprofil Pancasila Harus Harus kreatif Kemudian yang kelima Harus bernalar kritis Dan Dan tentunya harus Harus mandiri Nah jadi itu dia Tentang profil Pelajar Pancasila Jadi ada enam Sifat yang harus Dimiliki oleh Pelajar Pancasila Oke selanjutnya Kita akan Membahas tentang Bagaimana sih Membuat Benda itu Menjadi Bermuatan Nah jadi memang Suatu benda itu Secara alami Memang bersifat Netral Sudah Bapak Jelaskan juga Kemarin Namun Benda bisa Bermuatan listrik Jika Dilakukan Berapa hal Yang pertama Adalah Dengan Dengan Cara konduksi Nah konduksi Itu adalah Cara membuat Suatu benda Menjadi Bermuatan Dengan cara Menempelkan Benda tersebut Dengan benda lain Yang sudah Bermuatan Misal ini ada Benda Yang bermuatan Netral Kemudian Kita gosokkan Dengan batang Yang bermuatan Positif Nah maka Muatan negatif Pada benda Netral tadi Akan bisa Berpindah ke Muatan Yang Yang positif Nah jadi Yang bergerak Yang berpindah itu Hanya Muatan Muatan Negatifnya Saja Nah maka Karena Muatan Pada Bola Muatan negatif Pada bola itu Berpindah Ke batang Nah Maka Muatan Positif Pada bola Akan Lebih banyak Dibandingkan Muatan negatifnya Sehingga bola Akan Bermuatan Positif Nah Jika Bola Ditempelkan Dengan batang Yang bermuatan Negatif Maka Muatan Positif Memuatan negatifnya Tidak lagi Berpindah ke Batang Tapi sebaliknya Muatan negatif Yang dari batang Akan berpindah ke Bola Karena Batang lebih Negatif Dibandingkan dengan bola Nah Ini 0 ya Karena netral Nah ini Lebih Positif Jadi yang 0 itu Kita anggap sebagai Netral Jadi dia Karena lebih Negatif Makanya berpindah ke Yang Lebih Positif Jadi Negatif yang pada batang Akan berpindah ke Bola Sehingga Bola Akan lebih banyak Muatan Negatifnya Dibandingkan dengan Muatan positifnya Sehingga Bola menjadi Memuatan negatif Atau Dengan cara Induksi ya Kalau tadi Konduksi itu Menempelkan Nah Induksi ini Hanya dengan Mendekatkan Ketika Dindekatkan Seperti ini Maka Yang negatif ini Yang negatif itu Akan Berpindah Berpindah Ke sebelah sini Nah Jadi Muatan negatif ini Akan tertarik Ke Muatan Muatan positif Nah Jadi Muatan negatif Ini akan Tertarik Kemuatannya Yang lebih Positif Nah Kurang lebih Gambarnya Seperti ini ya Meskipun Sebenarnya Yang positif itu Tidak berpindah Tetap Pada posisinya Hanya yang berpindah Itu yang Negatif Kalau misalnya Batangnya negatif Maka Semuanya akan Berpindah Jadi kalau Batangnya ini Negatif Semua Yang negatifnya Akan berpindah Seperti ini ya Misalnya ini batang Yang negatif Kemudian Ini Bolanya Berpindah Ke situ yang negatif Kenapa? Dia akan Tolak Menolak Negatif Dengan Negatif Nah Jadi Yang sering kita gunakan Itu adalah Cara Menggosok Jadi Memang Setiap benda itu Memiliki kemampuan Untuk melepas Elektron Atau Bisa juga Menangkap Menangkap elektron Nah Ada yang namanya Deret Triboelektrik Dimana Kita fokus Ke yang ini ya Ini Sini Kemudian Mekasini Jadi Semakin ke bawah Dia semakin Mudah Memberi elektron Dan semakin ke atas Dia sukar Memberi elektron Jadi Jadi Kita sudah belajar Bahwasannya Elektron yang berpindah Jadi Hanya muatan negatifnya Atau elektronnya Saja yang berpindah Misal Tangan kita Tangan kita Kita gosokkan Ke Seropom Kita gosokkan Seropom Maka Muatan elektron Yang ada pada tangan kita Akan berpindah Ke seropom Dan tangan kita Akan menjadi Muatan positif Sedangkan Seropomnya Akan menjadi Muatan negatif Contohnya lagi Contohnya lagi Rambut Nah Rambut Kita gosokkan Ke plastik Nah Maka Rambut Akan memberikan Elektron Ke plastik Dan Rambut Berubah Menjadi Muatan Muatan positif Dan Plastik Bermuatan Negatif Karena Dia Kelebihan Elektron Nah Jadi Seperti itu Yang berpindah Adalah Elektronnya Nah Nah Tapi yang sering Muncul Di soal itu Yang seperti ini Plastik digosokkan Dengan kain Nol Maka Plastik Bermuatan negatif Dan Nol Bermuatan positif Sesuai dengan yang ini Wall Nanti akan Menjadi Positif Dan Plastik Akan menjadi Negatif Kemudian Ebonit Ebonit Digosokkan Dengan kain Wall Ebonit Bermuatan negatif Dan Wall Bermuatan positif Kaca Digosokkan Dengan kain sutra Kacanya Bermuatan positif Dan sutranya Bermuatan negatif Sisir Digosokkan Dengan rambut Nanti Sisir Akan bermuatan negatif Dan rambut Akan bermuatan positif Karena sisir itu Termasuk Dalam Plastik Itu dia Tentang Membuat benda Menjadi Bermuatan Selamat menikmati Terima kasih.